Penjabat Bupati Indra Girhilir Erisman Yahya menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan sekaligus penyerahan santunan bagi pekerja rentan dan non-ASN yang disejalankan dengan pembukaan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bersama RT, RW, Kecamatan Tembilahan. Kegiatan yang dipusatkan di kantor camat Tembilahan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, beberapa kepala OPD, camat, lurah, kepala kantor camang BPJS Rengad dan Tembilahan juga ada perwakilan para pekerja yang menerima kepesertaan BPJS. Disampaikan Penjabat Bupati Erisman Yahya, program Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan cara melindungi hak-hak mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, serta adil. Selain itu juga Penjabat Bupati mengatakan akan melanjutkan program pemerintah sebelumnya serta fokus mengamankan pilkada serentak. Tugas pokok kami sama, Pak, dengan pejabat Bupati Bupati Bupati. Oleh karena itulah, tentu saja dalam waktu yang terbatas ini, karena memang tugas pokoknya sama dengan Bupati Bupati. Kami tentu merasa amanah ini harus kami jalankan secara maksimal. Kami merasa perlu menjalankan seoptimal uji amanah yang hari ini kami ikut. Erisman juga menggulirkan program-program baru seperti Kamis Bersih, Subuh Keliling atau Suling untuk membangun kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial. Zakaria dan Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih.